Barangkali yang paling kesepian adalah ibu Berdiam di rumah ditemani suara televisi Sesekali hanya tertawa Lalu temanmu lagi Setiap hari tidak lepas dalam pikirannya tentang anak-anak kecil yang kejap dulu turun bersamanya Kini mereka sudah punya kesibukan masing-masing Dari telpon adalah hal yang paling dia tunggu Untuk bertanya dan memastikan putra-putri kesayangannya dalam keadaan baik-baik saja Sekedar bertanya Kamu sudah makan belum nak? Kamu di mana? Sehat di sana? Hanya itu yang selalu ada di pikirannya Ia selalu menunggu rumah ini kembali ramai seperti itu Suara teriakan anak-anak tengah berperang kesiulingan anak-anak di busuk Suara anak sulung untuk mengatakan agar tidak berisik dan berebutan sepele Hanya itu yang ibu rindu Jarak dan doa akan dia lambungkan tinggi agar tetap diberi kesempatan mengulang hal itu Ibu akan selalu menjadi rumah bagian anak-anak yang tepuluh Ibu akan selalu ada di rumah 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 Man, bagaikan dia Ada di rumah Kapa? Bagaimana? Terima kasih.